yo 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 selamat datang di channel terkenal oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan membahas kombo yang luar biasa kombo yang spektakuler ini baru uji coba tapi udah tak coba ini udah menang-menang ya ngomong-ngomong ini aku sudah top global top global 3000 top lokal ya teman-teman lumayan top lokal 1 casu top lokal 1 on the way top global ya doain oke sekarang saya akan membahas kombo yang keren banget dan ini adalah gameplay yang sudah saya simpen ini gameplay oh ini jadi aku pertama nyoba juara 5 nyoba lagi juara 4 nyoba lagi juara 1 dan ini kita lihat yang paling terakhir ini ya dan ini aku penasaran pengen coba lagi kombonya pengen bener-bener apa ya marmin lagi marmin lagi itu bener-bener fokusin lagi ngomong-ngomong disini ada eva 2 ada ini ini blablabla komplit lah ya meetingnya ada 3 legend legend oh makanya menang ya legendnya banyak ya oke gak masalah kita taruh disini aku cepetin dulu ya ini aku gak pilih sendiri oke aku pake eva skill 2 dan kumbunya seperti apa kumbunya ini keren banget dragon altar yuhay jadi dragon altar emang lagi metanya ya lagi metanya dragon altar jadi dragon altar sama 3 factor 3 factor ini efeknya itu dapet kita dapet buff kita dapet life steal jadi semua hero itu dapet life steal tapi dikit kalau 6 6 factor kita dapet lebih banyak life steal nya kalau cuma 3 factor kita dapet dikit lah tapi lumayan buat tambah-nambah dragon altar udah kuat tambah itu tambah kuat lagi oke ini pertama masih kalah karena aku cuman pake jodigi jadi aku cuman ngambil yang dragon altar fokus jadi dragon altar dulu paling gak ngambil tigril boleh lah ngambil tank boleh buat jaga-jaga jadi aku buat jodigi dulu ini tahan kalah menang masih gak masalah ya disini ya oke sip jadi jadi emang emang aku di awal-awal gini gak nyari menang sih kalau bisa kalah malah bisa dapet item ya karena aku pernah dapet hero kalau misalnya dapet hero misalnya kita dapet link atau sun gak masalah ya tapi kalau gak ada link atau sun ini aku ambil tigril ambil tigril buat nanti tapi co-nya aku buat bintang 2 biar agak kuat dikit lah ya jadi rencana aku pake co sama digi itu sampe nanti aku masih level 4 masih tahan level 4 jadi aku jadiin co bintang 2 ini aku diurutan ke 1,2,3,4,5 lumayan aku pengen buku tapi diambil yaudah aku ambil ini enaknya sinergi dragon altar kita bisa ambil semua mau ambil magi bisa mau ambil defense bisa mau ambil attack fisikal bisa keren semua bisa diambil itemnya karena itu ya lengkap ya si dragon altar bisa digabung sama dragon altar magi kita pake chae tambah 2 magi kita liat nih dulu masih belum kuat karena hero ku masih 4 musuhnya 5 terus dragon altar faktor kita bisa pake argus sama terisla sama zilong ya faktornya 3 itu jadi terisla zilong itu mengurangi defense musuh juga abis ya jadi lumayan sudah mulai menang karena zilongnya aku kasih item 2 ya oke ini naik level ke 5 aku masih tahan di 5 sekali sih jadi dragon altar bisa dragon altar summoner pake sun sama summoner bisa 4 summoner bisa 2 summoner pake fake sana sama sun aja terus dragon altar mm bisa pake wan-wan tambah 2 mm atau wan-wan kristal mm1 tambah mm1 lagi cloud mungkin ya terus dragon altar tank itu pasti ya pasti kita butuh dragon altar tank karena kita dapet keuntungan disekitar area ini kita dapet darah putih sudah mulai menang padahal hero ku masih 5 oh musuhnya juga 5 jadi disini biasanya orang-orang ke 6 aku masih tahan ke 5 sebentar karena darah ku masih lumayan banyak oke ini naik ke 6 karena aku masih nyari dragon altar masih kurang wan-wannya juga masih bintang 1 aku masukin si zilong karena bintang 2 semua ya sudah rata bintang 2 kalah sama ayo buzat tapi kalahnya cuma 1 ya jadi kalahnya gak baik-baik banget usahain kayak gini nih kalau kalah gak apa-apa ini main kalah dulu kalah karena belum menang dragon altar jadi yang penting kalahnya jangan kalah-kalah banyak banget gitu nah nanti aku tunjukin kenapa tank harus jajar gini darah putihnya itu lebih banyak kalau ini tuh ke stack ya jadi di stack darah putihnya menang lagi jadi defense nya di stack tuh memberikan memberikan satu tim dapet di stack jadi maksudnya dapet di stack tuh kalau misal gabung ini Tigril sama sahabat tadi Baxia jauh ya misalnya ini gak dapet stack yang dapet stack yang tengahnya sini jadi belum-belum tak bisa ya jadi yang dapet stack tengahnya sini dia dapet dari Tigril dapet dari Baxia tapi kalau gabung ini Tigril sama Baxia gabung ini Tigril sama Baxia pun juga dapet dia dapet sick lebih banyak lihat dapet apa ya defense defense lebih banyak armor armor lah musuh udah pake astus astus kita pantai aku tuh benci kalau lawan Egy ya jadi kadang-kadang udah level 8 aku masih level 6 oke jadi nanti akhirnya aku buang karena kita cuman pake 6 dragun altar aja aku juga gak pake sun nanti sempet dapet sun tak hapus ini ini lawan terberatnya ini summoner tapi emang wow kalau langsung summoner langsung darah kalau banyak tapi nanti itu ya tak 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 lawan nanti oke si siapa ini zilong bentar lagi bentang 3 nah kayak aku buang ganti sun rencananya nah tapi disini aku dapet mirror atau kristal dragon altar aku ambil kristal dragon altar buat dimasukin di tigreel terus nanti aku mikir-mikir wah wah ini jilong bintang 3 nah ini lihat nih stack yang lebih banyak nanti dapet sini sama sini kita lihat darahnya tuh darahnya link segitu darahnya canggel segini karena canggel wan-wan menang ini oke itu stacknya disitu ya kalau wan-wan sama canggel ini kan gak jauh nih dia cuma dapet stack dari si baksia si ling sama zilong dapet stack dari baksia sama dapet stack dari tigreel jadi di area sini sini-sini dapet stack lebih banyak nah kalau diginiin ini lebih banyak stacknya sun gitu ya paham ya oke jadi gitu ya jadi kalau dimepetin gitu tanknya tuh ternyata juga dapet stack juga jadi kita dapet tanknya lebih kuat lah ini ini baksia dapet stack dari tigreel tigreel dapet stack dari baksia jadi darah mereka kalau dipisahin lebih banyak ini nih tak kasih lagi ini buktinya ya aku gabungin disini ini stack semua lebih banyak darah putihnya lebih panjang ini ya itu ya temen-temen itu namanya stacknya oke ini udah musuh sudah berkurang aku pelan-pelanin aja tinggal satu gini jadi itu stacknya ya nanti aku pake banyak tank karena tankku pengen aku jadiin bintang tiga tapi jadi gak ya oke ini urutan ketiga tiga lima orang ya berarti aku lumayan dapet itu slot dapet slot nah aku liat argus aku ambil argusnya dua karena argus masih bintang satu kayaknya belum aku masukin udah masuk belum ini jadi nanti dapet stack dari tigreel tigreel bagsyia ini lebih banyak lagi stacknya bagsyia nanti oke argus masuk tapi kayaknya belum masuk karena belum bintang dua ya oh ganti bagsyia jadi kuat banget ini tank semua tanknya ada empat ini saling stack ya tanknya liat nih tambah banyak darah putihnya ya kan ini ya kan ada sasin cuma satu ini dan gak terlalu berat sih aku liat gak terlalu berat aku gak pake tanknya gak pake johnson aku pake tigreel karena buat jaga si cange sama buen-buennya ini di belakang pake tigreel karena kalo johnson gak kesana biasanya kalo musuh mm ini kan ada mm oleh bayan mm ini mm kalo musuh mm itu biasanya kalo pake johnson susah nah ini aku pake tiga vektor aku mikir masukin dulu oke masuk dulu susah tiga vektor ada sinergi abis ya otomatis defense musuh berkurang wuh baik gampang silong bintang tiga bener-bener keren silong are dia lawan kagura silong lawan kagura di stun wah ini kaguranya bahaya di stun lama bianget tapi silong mampu bertahan karena apa karena dapet life steal ya karena waktu silong serius dapet life steal gak dapet cuma silong aja semua semua hero dapet life steal ini kita liat nih dapet 25% 25% jadi dapet 25% buat semua hero aku masukin tank lagi tigrilnya mau bintang tiga ini ya kurang satu bintang tiga oke kalo ini monster cepetin lah ya cuman monster gini sambil liat musuhnya tinggal summoner mm assassin sama 6 vekter wah 6 vekter sama 3 mm jadi lumayan bahaya dan lumayan komplit dragon altar yang tersisa aku ngomong-ngomong ini rebutan dragon altar ya ini 1 2 3 3 maju yodah tiga oke ini lawan assassin assassin juga pake tigril juga bagus jadi tarikin oh kestun-kestun semua stunnya lama ya oke cuman butuh link bintang satu karena darahnya tuh banyak banget darahnya wah sudah tinggal 1 2 3 4 3 4 aku cuman jadi 3 vekter tuh kalo misal zilom bintang tiga itu lebih terkenaruh worth it zilom bintang tiga masukin si argus bilang dua cukup terisa bilang dua cukup jadi cuman untuk aktifin abisnya aja ini ini aku ini aku menang tapi di mirrornya aku kalah sama mm gak tau kenapa aku gak ubah posisi nanti jadi menang aku boleh kuenya di bawah kalo mirror tuh kekuatannya sama apa gak ya aku juga gak paham mungkin liat nih ini mirror ku aku lah ini ini menang nih ini menang lawan 6 vekter aku menang kita liat mirrornya ini ini mirrornya kenapa aku siapa lah ya ini kurang tuh lebih banyak tuh moskovnya bener-bener wah lu 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 oh kalahnya gitu moskov bintang 3 ya ini aku udah menang di atas menang ya ini kalah kalahnya sama ini tapi gak tau kenapa aku gak ngubah-ngubah posisi musuh juga gak ngubah posisi dia pake 3 vekter harusnya ini counternya harusnya ini counternya dragun altar itu udah jadi tuh kurang estes kasih estes aku kalah sih tapi tankku ada 4 jangan salah ini bintang 2 semua ini bintang 2 bintang 2 ini tak pindah aku gak jadilah waktu udah mempet ya wiss kalau kalah aku juga gak kalah banyak sih masih bisa diganti dan ini 4 tank 3 vekter 6 dragun altar oke 4 tank 3 vekter 6 dragun altar gak pake sun gak pake oke sip 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 terima kasih terima kasih di contoh juga boleh boleh-boleh dicoba juga buat tambah-tambah referensi terima kasih sudah menyelesaikan video dari awal sampai akhir sampai ketemu lagi di video-video berikutnya dooo 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 dooo